Hai perhatikan baik-baik oke di pertemuan kali ini kita bakalan memprediksi tim yang bakalan menjadi juara MPL ID season yang kesepuluh asyik asyik daho jadi Prama lagi gue gis ya karena di video sebelumnya gua juga pernah memprediksi siapa yang akan menjadi juara MPL ID season yang ke-9 kemarin dan terbukti jelas prediksi gua 100% benar RR Kiho si yang menjadi juara MPL ID season yang ke-9 2000 years later jika pilih mana guys ya bentar sih gua punya bocoran sedikit ya gua pilih hijau ini prediksi gue guys ya yang bakalan juara MPL ID season ke-9 siapa Bang yang ada jaya-jayanya guys ya yang ada jaya-jaya sebelum kanjut ke prediksinya Mari kita lihat lagi kelas main akhir babak regular season MPL ID di season yang ke-10 CC ada yang panas awok awok nah selama delapan minggu babak regular season tim Onyx isprod berhasil berada di posisi pertama ya guys ya disusul RR Kiho si di posisi kedua Onyx isprod dan RR Kiho si berhak melaju ke babak playoff lewat upper bracket sedangkan di posisi ketiga ke-4 ke-5 dan ke-6 Alter Ego Biggetron Alpha Rebellion Gion dan juga Aurofire berhak melaju ke babak playoff lewat lower bracket sedangkan di posisi papan bawah yaitu posisi Juru Kuncen di posisi ketujuh dan ke-8 Ipost Legend dan juga Geek Farm tidak bisa lolos ke babak playoff nice rest aja buat Ipost Legend dan juga Geek Farm semoga di season depan bisa memberikan performa yang lebih baik lagi nah babak playoff akan dimulai pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022 untuk sistem pertandingan di babak playoff semuanya menggunakan sistem base of five Bo5 terkecuali Grand Final yang akan menggunakan sistem base of seven Bo7 Oke langsung saja kita menuju prediksinya adik-adik Oke ini hanya prediksi gua ya mengenai performa tim-tim MPL yang gua lihat bertanding selama babak regular season Hai sebenarnya sih gua bukan pengamat mobile Legends dan juga bukan pengamat MPL dan juga bukan pemain profesional di mobile Legends bahkan gua jadi juluki sebagai King the Pit kalau live streaming di YouTube saat bermain mobile Legends jadi jika gua ada salah mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar tapi kalau prediksi gua benar berarti gua dari masa depan Oke gua buka dari hari pertama babak playoff MPL edisi season yang ke-10 yaitu pada hari Rabu 19 Oktober 2022 di match pembuka playoff nya akan ada pertandingan alter ego versus aura fire itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat di match pertamanya alter ego versus aura kalian bisa lihatlah performa alter ego di pertandingan terakhir di babak regular season yang ke-10 lumayan cukup meningkat permainannya guys ya sedangkan performa aura gua nggak ngerti sumpah nggak ngerti wajah performanya sangat buruk bahkan mereka lost track di akhir-akhir season di akhir-akhir babak regular season ya guys ya bahkan mereka cuman finish di posisi ke-6 di kelas main akhir babak regular season gua prediksi pertandingan alter ego versus aura fire yang menang alter ego gua kasih skor 3-1 3 alter ego aura fire 1 alter ego berhak melaju ke babak semipinal upper bracket yang akan berhadapan dengan rrq wosi sedangkan aura fire akan terelimination Oke kita kanjut untuk di match kedua babak playoff dari lower bracket ada pertandingan bigetron alpha versus rebellion zion yaitu pada pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan sistem base of five bo5 Oke untuk di season ini bisa gua bilang performa rebellion zion naik cukup drastis bisa dilihat di kelas main akhir babak regular season mereka berhasil finish di posisi kelima bahkan rebellion zion juga berhasil mengalahkan tim-tim terkuat di babak regular season melahkan alter ego aura fire bahkan rrq wosi pun pernah dia tumbangkan kelas emang rebellion zion bisa gua bilang performa tim rebellion zion di season ini sebagai banteng hitam karena performa mereka sangat luar binasa kelas gua prediksi pertandingan bigetron alpha versus rebellion zion dimenangkan oleh rebellion zion dengan skor 3-2 rebellion zion berhak melaju ke babak semipinal upper bracket yang akan berhadapan dengan onyx isprod sedangkan bigetron alpha harus out pre-elimination Oke kita kanjut untuk prediksi babak playoff MPLA decision yang ke-10 di hari yang kedua yaitu hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pertandingan dari semipinal upper bracket yaitu pertandingan rrq hosi versus alter ego menggunakan sistem bo5bso5 pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat bisa kalian lihatlah performa rrq hosi di akhir-akhir babak regular season mereka stabil bahwa walaupun mereka sempat dijuluki sebagai pawang telur alias penjual telur ya guys ya karena sempat mengalami lost track di pertengahan babak regular season namun mereka berhasil bangkit di minggu ke-5 ke-6 dan ke-8 dan berhasil finish di posisi kedua gua yakin rrq hosi yang ada jayanya bisa melumat habis alter ego gua prediksi yang menang rrq hosi versus alter ego rrq hosi yang menang prediksi skor gua 32 rrq hosi berhak melaju ke babak final upper bracket sedangkan alter ego harus turun ke lower bracket oke kita kanjut masih dari semipinal upper bracket di match keduanya ada pertandingan Onyx Sprout versus rebellion John itu pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat menggunakan sistem bo5bso5 disini penampilan Onyx Sprout benar-benar stabil dari babak regular season di minggu pertama sampai di minggu ke-8 mereka tetap konsisten meraih kemenangan win-win-win-win-win strike cuman mengalami dua kali kekalahan dan itu performa yang sangat luar biasa untuk Onyx Sprout stabil ya guys ya sedangkan rebellion John walaupun mereka berhasil memberikan ancaman kepada tim-tim kuat lainnya tapi gua yakin rebellion John tidak akan bisa menumbangkan Onyx Sprout gua prediksi Onyx Sprout akan memenangkan pertandingan ini dengan skor ke-31 Onyx Sprout berhak melaju ke babak final upper bracket yang akan berhadapan dengan RRQ Hoshi sedangkan rebellion John akan turun ke lower bracket yang akan berhadapan dengan alter ego kita kajut untuk prediksi babak playoff MPL edition yang ke-10 di hari yang ketiga yaitu pertandingan dari lower bracket mempertemukan alter ego versus rebellion John gua yakin performa rebellion John masih cukup mengerikan gua yakin prediksi gua rebellion John bisa mengalahkan alter ego dengan skor 3-2 rebellion John berhak melaju ke ke final lower bracket sedangkan alter ego tereliminasi kita kajut untuk pertandingan di babak final upper bracket di match keduanya masih di hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yaitu RRQ Hoshi versus Onyx Sprout pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat menggunakan sistem BO5 base of 5 gua yakin performa RRQ Hoshi yang menggebu-gebu membara ingin mendapatkan titel back to back champion dan juga ingin mendapatkan tiket KM4 begitu pula dengan para RRQ Kingdom yang merindukan hal yang sangat luar biasa apa Bang merindukan biala M series gue yakin RRQ Hoshi bisa melumat habis Onyx Sprout di final upper bracket dengan skor 3-2 RRQ Hoshi berhak melaju ke babak grand final sedangkan Onyx Sprout harus turun ke final lower bracket yang akan berhadapan dengan rebellion John kita kajut untuk prediksi babak final play of di hari yang ke-4 yaitu hari Jumat salabang hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 itu pertandingan dari final lower bracket yaitu Onyx Sprout versus rebellion John itu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian banget menggunakan sistem base of 5 BO5 walaupun rebellion John mempunyai performa yang sangat bagus mempunyai statistik bisa mengalahkan tim-tim terkuat di babak regular season gue yakin Onyx Sprout yang punya mental mental lebih kuat lagi lebih mental juaranya lebih eh lebih maksimal gue yakin rebellion John akan tersiok-siok di final lower bracket karena mental rebellion John gue yakin belum terasa gue yakin dengan performa mental yang sangat kuat Onyx Sprout berhasil mengalahkan rebellion John di final lower bracket dengan skor 3-2 Onyx Sprout berhak melaju ke babak grand panel yang akan berhadapan dengan rrq hoshi sedangkan rebellion John arus tereliminasi Oke kita kanjut untuk prediksi di babak grand final yaitu hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 itu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat mengudahkan sistem base of 7 BO7 pertandingan yang sangat terpajang di grand final tim yang dinyatakan menang jika tim yang lebih dulu meraih kemenangan dengan empat kemenangan ya guys ya menang cepat 4041 menang lama ya 43 gue yakin rrq hoshi dengan statusnya rrq king of king raja dari segala raja gue yakin bisa memenangkan pertandingan melawan landak berkepala kadal gue yakin rrq hoshi bakalan melumat habis Onyx Sprout di grand final dengan skor 443 parmin retagonic Sprout dan rrq hoshi pun berhak menyandang lagi statusnya back-to-back champion MPL ID kelas dan sekaligus mendapatkan tiket ke m4 ya guys ya sedangkan Onyx Sprout menjadi runner-up juga tetap mendapatkan tiket menuju m4 World Championship 2022 Oke adik-adik itu dia oke siap prediksi dari gua sorry bila ada salah-salah kata tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain jika kalian punya prediksi sendiri gua juga pengen tahu prediksi kalian seperti apa tulis di kolom komentar gua juga pengen tahu kalian prediksinya sama atau enggak sama seperti yang gua prediksikan Oke adik-adik segitu aja see you next video see you and goodbye see you and bye-bye salam retak dan salam buat seluruh tim MPL ID yang ikut bertanding di babak playoff selamat berjuang rata